Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengingat dari keterangan dari ketua RT, RW Disini tuh sedang marak-maraknya nih, kasus diare Silakan Ibu, mungkin ini sedikit dari penjelasan tentang diare Tentang kecegahan peranggulangannya Jadi disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian diare ya Ibu Penyebab pertama itu ada tentang pengertiannya Nah jadi diare ini adalah kebuangan air besar yang encer Biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari Jadi kalau kiranya lebih dari 3 kali, dalam sehari itu bisa dikatakan diare Apalagi kalau konsistensi BAB nya lebih cair Kemudian penyebabnya bisa dari apa? Nah disini penyebabnya bisa dari bakteri atau virus Yang ada biasanya di makanan basi atau peracunan ya Atau dari pola hidup yang kurang bersih Ya gitu, jarak cuci tangan, biasanya itu gampang terkena diare Kemudian tanda gejalanya itu kayak gimana sih Nah disini ada keterangannya Tanda gejalanya Buang air besar lebih dari 3 kali itu udah pasti Kemudian tinjanya Encer, cair ya Kemudian anaknya cengeng Gak bisa kalau segeranya pada anak-anak Kemudian suhu tubuhnya biasanya meningkat Kamu semakan berkurang Dan masih banyak lagi ada Disitu bisa dibaca ya Kemudian Bila diare dibiarkan ini kayak gimana Nah tentunya ini akan menyebabkan Dehidrasi Kejam Dan lain sebagainya Kemudian Penanganannya Kalau sekiranya udah terjadi diare Kayak gimana sih Nah ini Penanganannya Tentunya Beri minum yang cukup Kemudian Berikan cairan oralit Ya Berikan makanan Yang bergizi Ya Kemudian Atau Kalau sekiranya udah Tidak memungkinkan Bisa dibawa ke puskesmas Atau ke rumah sakit Tentang gitu ya Nah Bisa dibalik lagi Bu Nomor berikutnya Nah disini ada panduan pemberian oralit Disini bisa disesuaikan dengan umurnya Ada di misalnya 1 tahun Di bawah 5 tahun Ataupun 12 tahun ke atas Sampai dewasa Cara-caranya bisa dibaca ya Bu ya Ada panduan caranya Kemudian Untuk pencegahannya sendiri Yang paling gampang sih Cuci tangan Bu Cuci tangan itu yang paling efektif Untuk mencegah diare Mungkin saya jelaskan ya Bu ya Untuk tata cara Cuci tangan itu ada 6 langkah Bu Nah Untuk tata caranya Kalau sekiranya ada air mengalir Itu kita kasih sabun Terlebih dahulu Kita gosok-gosok Kemudian Dari punggung ya Punggung jari Kemudian Setelah itu Selasalah jari Setelah itu Mengunci ya Bu ya Seperti ini Mengunci Ini gak usah bolak-balik Karena ini udah mencapuk Kemudian Setelah itu Tadi kan 4 jari Ini udah Ter Ini ya Bu ya Tergosok ya Tinggal ibu jari Seperti ini Nah Kemudian Tadi kan udah jari-jarinya Sekarang kupu Ya Kupu Kemudian setelah itu Tinggal dibilang Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu ya Untuk Cara Mencuci tangan Yang baik Dan benar Itu saja Bu Yang Mungkin bisa saya Sampaikan Mungkin Dari Kemamparan saya Atau penyeluan saya Ada yang mau ditanyakan? Ya Ada yang saya mau nanya ya Pak Kan biasanya Biar itu Kebanyakan ya Terjadi pada anak Tolongan balita Iya Terus Bisa terjadi Sampai terjadi Kematian Itu kenapa ya Kalau Sampai terjadi Kematian Itu Itu biasanya Penanganannya Bu Dari Penanganannya Yang Bisa jadi telat Atau kurang efektif Jadi Diusahakan Kita Kan disini ada Tanda gejala nih Bu Tanda gejalanya ini Yang perlu kita perhatikan Jadi Mulai Mulai Kalau sekiranya memang Atau Anak Atau Siapapun itu keluarga di rumah Kalau sekiranya Udah BAB Lebih dari 3 kali Sehari Nah itu Harus Benen yang cukup Itu yang paling pertama Kalau sekiranya BAB terus Udah berhari-hari Udah lebih dari 3 hari Nah itu baiknya sih Langsung dibawa ke Puskesus atau nggak Ke Rumah sakit terdekat Agar penanganannya Lebih cepat Jadi biasanya Kalau yang Menyebabkan Kematian itu Penanganannya Yang Tidak cepat Seperti itu Jadi itu Yang menyebabkan Biasanya Pasien diare Yang Apalagi sampai Menyebabkan kematian Tapi harapannya Enggak seperti itu ya Bu Ya Itu Karena itu Bisa menyebabkan Dehidrasi Kurang seiran Itu bisa juga Menyebabkan kematian Kalau Tidak Segera dilakukan penanganan Seperti itu Ada lagi yang mentahakan Bu Ya Sudah cukup Baiklah Kalau seperti itu Harapannya sih Ini ya Bu Ya Semoga bermanfaat Apa yang Sudah saya sampaikan Dan Mungkin bisa di aplikasikan Biar ada di Keluarga dirumah Atau mungkin Tetangga Sama saudara Dari Itu saja Dari saya Kurang lebih Mohon maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih